Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand. Tadi itu adalah laga ilustrasi Perancis saat menghadapi Jerman beberapa waktu lalu ya guys. Dua tim ini akan memperbutkan gelar juara dunia U17 tahun 2023. Kira-kira menurut kalian, siapakah yang akan menjadi juara? Tulis komentar kalian di bawah ya. Oh ya guys, mohon maaf jika video di awal nanti terpaksa saya akan hapus karena berpotensi terkena hak cipta. Di sisi lain, Asosiasi Sepak Bola Jerman, DFB, memastikan akan menggelar acara penyambutan kepulangan timnas Jerman U17 dari Indonesia usai tampil di final Piala Dunia U17 2023. Acara pawai penyambutan timnas Jerman U17 rencananya akan digelar Frankfurt, Senin 4 Desember mendatang. Dikutip dari media Jerman, Hessen Schau, DFB memastikan bakal menggelar acara penyambutan timnas Jerman U17 di Frankfurt sebagai bentuk penghargaan kepada para pemain yang sudah tampil cemerlang hingga ke final. Tim nasional asuhan pelatih Christian Wook akan disambut di Frankfurt, Senin mendatang. Hal ini berlaku baik menang atau kalah di final pada Sabtu 2 Desember melawan Perancis. Kabar ini diumumkan DFB pada Jumat 1 Desember, tulis Hessen Schau dalam beritanya. Rencananya, acara pawai penyambutan Jerman U17 akan digelar di kampus DFB pada Senin 4 Desember pukul 9 waktu setempat. Acara penyambutan direncanakan digelar di kampus DFB di distrik Miederad Frankfurt dan dijadwalkan dimulai pada pukul 9 pagi, tulis Hessen Schau. Pertandingan final Piala Dunia U17 2023 antara Jerman versus Perancis akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 2 Desember. Laga final Piala Dunia U17 2023 diprediksi bakal berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim kuat, produktif, dan sama-sama berasal dari Eropa. Dalam perjalanannya di Piala Dunia U17 2023 hingga final, kedua tim juga sama-sama tidak pernah menelan ketalahan. Terima kasih sudah menonton!